Pemirsa selamat malam Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Ashari. Pemirsa jangan beli mobil mewah jika Anda tidak mau bayar pajak. Pemerintah pusat dan juga sejumlah pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia sedang gencar untuk memburu mobil mewah yang bodong dan juga yang pemiliknya yang tidak membayar pajak. Nah mobil mewah selain bodong juga banyak diselundupkan melalui pelabuhan. Mobil mewah juga banyak digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Saya akan mengajakkan untuk melihat sejumlah data dan juga fakta yang kami himpun di layar ini Pemirsa bahwa banyak dari pemilik mobil mewah yang mengempelang pajak di Jakarta mobil dinyatakan mewah apabila nilainya di atas 1 miliar rupiah. Sementara untuk di Jawa Timur kita ambil dua contoh wilayah terbesar di Indonesia yakni DKI Jakarta dan juga Jawa Timur ini di atas 700 juta rupiah. Di DKI Jakarta saja keterangan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD mengatakan bahwa ada sekitar 1.100 unit mobil mewah yang pajaknya nunggak atau pemiliknya mengempelang pajak. Sementara di Jawa Timur dari sekitar jumlahnya 7.628 unit ada 610 unit mobil mewah yang belum bayar pajak. Artinya potensi kerugian akibat tidak diterimanya pendapatan daerah dari pajak itu untuk DKI Jakarta adalah 36,8 miliar rupiah. Sementara untuk Jawa Timur mencapai 10 miliar rupiah. Kita akan ke slide selanjutnya. Mungkin saya ingin memberikan sedikit ilustrasi Pemirsa terkait dengan kalau misalnya Anda ingin membeli atau Anda sudah punya mobil mewah dalam hal ini misalnya adalah Lamborghini Aventador S begitu. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kalkulasi ini kami juga konsultasikan dengan Justinus Prastowe yang merupakan analis pajak. Misalnya saja Lamborghini Aventador ini berharga 5 miliar rupiah yakni 380 ribu USD begitu. Kemudian Anda harus membayar biaya masuk yakni 40% sebanyak 2 miliar rupiah. Artinya nilai pabiannya 7 miliar rupiah untuk mobil ini. Pajak-pajak ini pun juga belum selesai dikenalkan kita harus membayar pajak-pajak yang lain. Boleh kita ke slide selanjutnya? Di luar nilai pabian 7 miliar rupiah ada juga PPN barang mewah 125% atau senilai 8,75 miliar rupiah. Belum lagi PPH barang impor 10% 700 juta rupiah. Kemudian pajak kendaraan bermotor 2% per tahun 140 juta rupiah. Nah nilai pajaknya adalah 9,6 miliar rupiah. Ini artinya apabila Anda ingin mendatangkan Lamborghini Aventador ke rumah Anda di Indonesia Anda harus siap-siap merogoh kocek 16,6 miliar rupiah. Ini nilainya 3 kali lipat lebih jika dibandingkan dengan harga dari Lamborghini Aventador di pasaran. Memang pajaknya begitu tinggi untuk kendaraan super mewah atau super car ini. Nah kita akan melihat pemirsa ke slide selanjutnya. Saya ingin memberikan kemudian gambaran juga bahwa di Jakarta selain masalah mobil mewah yang tidak bayar pajak, ada juga mobil mewah yang bodong. Pemiliknya berbeda dengan identitas yang ada di surat-suratnya atau bahkan mobil mewah tersebut tidak memiliki surat-surat yang resmi. Di DKI Jakarta ada 336 unit mobil mewah bodong. Di Jawa Timur kita belum tahu berapa jumlah pastinya namun kemarin dari tindakan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir, setidaknya mereka menyita 14 unit mobil mewah yang beberapa diantaranya diduga bodong. Nah modusnya adalah ini merupakan mobil selundupan, kemudian menggunakan identitas palsu dan juga menggunakan KTP tembakan, KTP orang lain begitu, yang mungkin memiliki hubungan kekerabatan, pertemanan, atau mungkin bos dan juga anak buah untuk menggunakan identitas lain dalam membeli mobil mewah tersebut. Alasannya kenapa kemudian menggunakan identitas orang lain? Yang jelas adalah menghindari bea masuk dan juga pajak barang mewah, kemudian menghindari pajak progresif. Tentu saja apabila kita memiliki satu mobil mewah dibandingkan dengan dua mobil mewah, pajaknya akan lebih tinggi apabila kita memiliki jumlah mobil mewah lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah modus pencucian uang. Kita akan ke slide berikutnya. Nah hari ini Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, kemudian Kapolri, dan juga Jaksa Agung menggelar konferensi pers bahwa mereka menemukan antara tahun 2016 sampai dengan 2019 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ada mobil mewah yang telah diselundupkan melalui Tanjung Priok sebanyak 19 unit. Kemudian ada juga motor mewah sebanyak 35 unit, dengan estimasi nilai barang dari 19 plus 35 unit tersebut adalah 21 miliar rupiah dan potensi kerugian negara mencapai 48 miliar rupiah. Nah kita akan membahas bagaimana kemudian kita memburu rupiah dari barang-barang mewah yang masuk ke Indonesia, dari orang-orang yang mengeplang pajak, ataupun dari pemilik mobil mewah bodong. Kita akan mewawancarai sejumlah narasumber, ada salah satu narasumber yang telah hadir di studio, ada Mas Yustinus Prastowo, analis pajak, Direktur Esekutif Center for Indonesian Tax Station Analysis. Mas Yustinus selamat malam. Malam Mas Rai. Saya juga akan menyapa ada Kombes Pol Frans Baru Mangera, Kapitumas Polda Jatim dari Surabaya. Pak Frans, selamat malam. Selamat malam, Metro TV. Selamat malam juga, Pemirsa. Metro TV dimanapun berada. Kami masih menanti kedatangan dari Faisal Syafrudin yang merupakan Kepala Badan Pajak dan juga Retribusi Daerah BPRD DKI Jakarta. Namun saya akan ke Pak... Dua mobil Ferrari yang sudah kita lakukan pengecekan berdasarkan laporan masyarakat. Setelah kita lakukan pengecekan, baik fisiknya dan formalnya, ternyata kendaraan tersebut di database-nya sama sekali tidak ada. Dua kendaraan Ferrari nih. Ini bodong artinya, nggak ada surat-suratnya. Sama sekali tidak ada. Nah, oleh karena itu, ini adalah tindak pidana. Kita bekerja sama dengan Direkturat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dan Direkturat Law Lintas untuk membentuk sesuatu timnya untuk melakukan yang namanya penyelidikan terhadap mobil-mobil mewah ini. Dan kita mendapatkan 14 totalnya. Hari ini, update-nya hari ini, kita menemukan lagi setelah kita melakukan cek fisik lagi, tiga kendaraan sama sekali tidak terdaftar. Antara yang satu Ferrari, McLaren, dan mobil mewah-nya. Artinya total berapa, Pak Frans? Sementara yang sudah kita lakukan, cek fisik itu ada lima, yang sudah sama sekali tidak ada surat-suratnya. Kemudian dua hari ini sudah dibawa kembali oleh pemiliknya, satu mobil 4C, dua mobil 4C ya, satu biru dan satu hijau. Itu sudah dikembalikan dan pemiliknya sudah menyampaikan kepada Polda Jawa Timur perihal legalitas daripada kendaraan itu. Oke, saya akan ke Mas... Nah, ini sudah kita kembalikan dan... Baik, saya akan ke Mas Yustinus terlebih dahulu, Pak Frans. Mas Yustinus ini terkait dengan banyaknya pemilik mobil mewah yang tidak membayar pajak. Apakah menurut Anda ini adalah bentuk penghindaran pajak, metode cuci uang, atau sebenarnya penegakan hukum dari kita yang kurang? Ya, ini puncak gunung es sebenarnya, praktis sudah lama terjadi dan ini butuh komitmen sinergi yang kuat antar lembaga. Saya kira semuanya tadi benar, Mas Rory. Jadi pertama, modusnya memang menghindari pajak progresif yang pertama. Di DKI terutama, karena berlaku pajak progresif, menghindari itu dengan meminjam secara tidak sah KTP orang lain. Pajak progresif itu artinya kalau punya mobil mewah lebih dari satu, bayarnya lebih tinggi. Dia naik 0,5 persen per kepemilikan. Lalu yang kedua, dugaan saya memang ini penyamaran kepemilikan dalam rangka dua hal. TPPU, karena asal-usul hartanya memang tidak legal. Atau yang kedua, menyamarkan untuk kepentingan memanipulasi SPT, PPI orang pribadi, kepentingan pajak. Yang kedua, LHKPN kalau dia terkait penyelenggaran negara. Oke, oke. Artinya modusnya sebenarnya banyak sekali di situ. Tapi kalau saya kembali ke Pak Franz. Pak Franz, artinya dari lima mobil yang sudah teridentifikasi bahwa ini benar-benar bodong, tidak ada surat-suratnya. Artinya pemilik dari mobil-mobil ini terancam pelanggaran hukum apa saja, Pak? Nah, kita tentunya bekerjasama dengan semua pihak ini, bukan hanya kepolisian saja. Karena mobil itu masuk ke wilayah yang namanya Indonesia melalui wilayah Pabean. Kemudian ada juga dari pemerintah daerah di Sependa. Dan juga yang paling penting juga adalah dari Direktorat Laut Lintas Polda Jawa Timur. Apakah mobil tersebut terdaftar, apakah tidak? Nah, ini sudah dikolaborasikan oleh Polda Jawa Timur karena pada saat kita melakukan komprensi itu, juga kita hadirkan dari pemerintah daerah untuk bersama-sama melihat apakah pajak kendaraan tersebut sudah dibayar, apakah belum. Dan ternyata dari 6.200 kendaraan yang tergolong mewah di wilayah Jawa Timur, hampir 10 persennya menunggak pajak. Tetapi kita berbicara konteksnya adalah 14 kendaraan, 14 kendaraan yang disita oleh Polda Jawa Timur. Nah, ini juga berdasarkan laporan yang kita terima dari masyarakat, bahwa ada di sini Pak, ada di situ Pak, ada di sini. Kami mohon maaf bahwa memang ada, kita melakukan penyitaan di wilayah yang namanya bengkel. Ini dikarenakan mobilitas pada saat itu harus juga kita pertimbangkan. Mobil ini kan mudah sekali berpindah tempat. Betul. Sehingga memang kita melakukan gerak cepat dan kita lakukan yang namanya penyitaan. Dan sampai hari ini, kami perlu menyampaikan, dan sampai hari ini, belum ada pemiliknya yang menghadap ke Polda Jawa Timur. Baru 2 dari 14 itu. Baik. Pak Frans, ini terkait dengan mobil-mobil yang tidak ada surat-suratnya. Bagaimana bisa masuk ke Surabaya, ke Jawa Timur, Pak? Pak, pertanyaan ini bagus sekali sebenarnya. Kalau kita sudah memiliki yang tadi, data pendukung. Baru 5 data pendukung yang sudah dikeluarkan, dan legalitas standingnya itu kita nyatakan 0 besar. Sama sekali tidak ada. Nah, sehingga memang kita menyatakan, untuk kita limpahkan ke Direkturat Kriminal Khusus, karena ini menyangkut tentang tindak bidana. Apa tindak bidananya? Tindak bidana penyeludupan. Yang salah satunya, bahwa yang bersangkutan tidak membayar biaya masuk ke Republik Indonesia untuk mendatangkan barang itu. Kemudian dari 8 kendaraan lagi, ini sementara kita masih melakukan cek fisik. Karena untuk melakukan cek fisik, salah satu kendaraan berbeda satu kendaraan dengan kendaraan lain. Ini bukan Toyota, bukan Honda, bukan juga kendaraan yang lainnya. Ini adalah kendaraan spesifikasi kendaraan luar negeri yang juga kita harus memanggil ATPM yang bersangkutan untuk kita bekerja sama, untuk memerisa cek fisik itu. Baik, saya akan ke Mas Yusinus lagi. Ini artinya kalau misalnya ada mobil bodong masuk ke Indonesia, masuknya melalui apa, Mas? Kemarin kita sempat dikagetkan ada penyeludupan MOGE oleh Ari Ashkara, mantan dirut dari Garuda, melalui pesawat Boeing yang dibeli oleh Garuda begitu. Sementara mobil-mobil mewah ini masuknya kemana? Ada tiga skema yang cukup umum. Pertama, memang impor ilegal. Dia masuk melalui jalur pabianan, pelabuhan, tapi ilegal. Artinya dokumennya beda dengan barangnya, manifest beda dengan barangnya. Sebenarnya terjadi pada siang hari ini. Menghindari pajak karena pajak-pajak terkait mobil mewah ini 195 persen, Mas Rory. Jadi cukup besar. Yang kedua... Artinya yang masuk adalah sebenarnya di dalam peti kemas itu adalah mobil mewah, tapi di aku-aku misalnya... Ya, deklarasinya barang lain. Barang lain. Ya. Lalu yang kedua menggunakan skema impor sementara. Mobil untuk pameran kan boleh diimpor sementara, nanti akan direkspor. Nah ini biasanya ketika sudah selesai pameran tidak laku, tidak direkspor. Jadi ini biasanya dimiliki oleh orang-orang secara bawah tangan. Oke. Yang ketiga, ya ini juga bukan rahasia, ada cara memasukkan barang melalui jalur khusus yang bukan pelabuhan, yaitu melalui pesawat bandar udara yang biasanya memang tidak bersifat umum. Jadi ada juga yang masuk melalui itu dan ini yang menurut saya paling sulit untuk ditindak. Kayak di mana saja ini, Mas Yustinus? Atau ini juga termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus? Pelabuhan tikus juga ada, tetapi ini terkait bandar udara justru malah. Oke. Artinya komitmen dan juga kejujuran serta, apa namanya, ya komitmen sebenarnya ya, dari petugas di bandara dalam hal ini biaya cukai juga sangat diperlukan dong untuk ini? Diperlukan, tapi yang lebih penting dukungan untuk petugas biaya cukai. Jadi ada kekuatan yang lebih besar dibanding petugas biaya cukai, sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan low enforcement. Siapa yang mendesak petugas biaya cukai di lapangan, Mas? Ya, saya kira di lapangan cukup banyak yang bermain di sini, karena ini kan rente yang cukup besar dan ini sudah sangat masif, bertahun-tahun. Maka perlu penindakan yang kuat dari level presiden menurut saya. Dari level presiden menurut Anda. Ini artinya sudah ada rente, bahkan petugas biaya dan cukai juga sering tidak kuasa untuk menahan pengaruh-pengaruh dari rente besar ini. Baik, kita akan kembali nanti Pak Franz dan juga Mas Yustinus, saya akan nanti juga mengundang Pak Faisal Syafruddin, yang merupakan Kepala Badan Pajak dan juga Retribusi Daerah DKI Jakarta, sesaat lagi. Di samping saya sudah ada Pak Faisal Syafruddin, Pemirsa Kepala Badan Pajak dan juga Retribusi Daerah DKI Jakarta. Pak Faisal, selamat malam. Selamat malam. Pak Faisal, ini untuk DKI Jakarta ada pemilik 1.100 mobil mewah yang belum membayar pajak. Sementara dari nilai itu ada 336 mobil mewah yang menunggak pajak, diduga menggunakan identitas palsu. Ini artinya di Jakarta sudah sangat banyak mobil bodong, mobil mewah bodong dan mobil mewah ngeplang pajak, Pak. Jadi ini luar biasa. Jadi ada penggunaan identitas orang lain yang digunakan untuk pembelian mobil mewah. Tujuannya apa Pak Faisal? Tujuannya salah satunya mungkin penghindaran kalau sudah segi pajak adalah penghindaran pajak progresif. Itu yang pertama. Jadi mereka mungkin punya beberapa mobil, pajak progresif sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, hanya 0,5 persen. Tapi mungkin digunakan untuk kepentingan lain, seperti penghindaran pajak bisa juga. Yang kedua mungkin data yang kita peroleh bisa jadi mereka juga melakukan hal-hal yang melanggar tindakan seperti pencucian uang dan sebagainya. Dan kami berusaha untuk memblokir seluruh kendaraan mewah yang digunakan oleh para pemilik dengan identitas orang lain. Oke, blokirnya maksudnya gimana ini Pak? Jadi ada 336 kita blokir, mereka tidak bisa memperpanjang STNK lagi. Dan mereka harus memperbarui pemilikan dengan identitas yang asli. Biasanya orang yang digunakan, identitas orang yang digunakan itu siapa mereka? Nah, mereka kebanyakan orang-orang yang tidak punya. Ada yang tukang sol sepatu kemarin kita temukan, ada ojek, ada pegawai showroom, ada orang yang tidak bekerja dan sebagainya. Dan kami juga kemarin sudah menyelidiki ada permainan juga dari salah satu showroom yang memang mereka mencari KTP-KTP ini digunakan para pembelinya untuk menyamarkan pemiliknya. Justru malah showroom ini yang mencari KTP-KTP dari masyarakat. Seperti itu, seperti itu. Apa langkah kemudian dari BPRD untuk satu selain mengejar secara agresif para pengepelang pajak, juga untuk showroom ini? Kami memblokir, kami memblokir dan kami minta para showroom-showroom yang menggunakan KTP yang bukan sesungguhnya untuk segera menghubungi pemiliknya untuk membalik nama kendaraan sesuai dengan kepemilikan aslinya. Apakah modus ini Pak Frans juga terjadi di Jawa Timur Pak, di mana showroom justru malah menawarkan KTP-KTP orang lain, orang-orang kecil untuk digunakan para pemilik mobil mewah ini untuk menyamarkan kepemilikan mobil mewah ini Pak? Tadi saya sudah singgung itu sebenarnya bahwa memang dari sekian yang sudah kita lakukan kendaraan itu, belum ada satupun yang datang setelah dua yang diambil tadi. Ini artinya bahwa perlu patut kita pertanyakan juga, di mana sebenarnya alamat dan tempat tinggal daripada pemilik mobil ini. Dan yang lebih, ada lagi modus lagi yang perlu kami sampaikan juga ke ruang publik ini. Jadi ada modus seakan-akan mobil tersebut dalam keadaan rusak, kemudian dilakukan yang namanya perbaikan di bengkel tertentu. Saya bilang secara bengkel tertentu nih. Dan kemudian kita mendapati di situ berdasarkan lagi laporan daripada masyarakat. Kita mendapatkan ada lima kalau tidak salah di bengkel tertentu. Nah ini kendaraan tidak rusak sebenarnya. Kendaraan ini tidak memiliki yang namanya kerusakan yang fatal untuk tidak berjalan. Tetapi karena memang ada hal yang kita sudah sampaikan sebelumnya, bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan penegakan hukum, kemudian mencari dan menemukan daripada mereka-mereka yang memiliki kendaraan bermotor ini, akhirnya beberapa modus di mereka mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah rusak. Tapi sebenarnya tidak rusak. Nah ini salah satu yang kita lakukan. Dan kalau nanti ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, alamat itu ada, maka kita nyatakan bahwa apakah alamat itu sesuai dengan legal standing kendaraan yang ada. Baik. Pak Frans, apabila nantinya akhirnya mobil-mobil mewah yang bodoh maupun yang diduga tidak membayar pajak ini, tidak diambil oleh pemiliknya, akan diapakan mobil-mobil ini? Kan tadi saya sudah sampaikan, ada lima kendaraan yang sudah selesai kita melakukan pemeriksaan cek fisik. Dari kelima tersebut, sama sekali tidak terdaftar. Dan tidak terdaftarnya kendaraan bermotor ini. Akhirnya, kita limpahkan bahwa ini bukan lagi pelanggaran lalu lintas, tetapi juga kita masukkan ke dalam pidana yang nantinya akan ditangani oleh Direkturat Kriminal, khusus Polda Jawa Timur, yang bekerja sama di areal-areal pabean, dengan Bia Cukai, dengan Pemda, untuk melakukan yang namanya penegakan hukum terhadap kendaraan ini. Karena kendaraan ini kalau tidak terdaftar, ya patut diperkirakan bahwa kendaraan ini hasil penyeludupan. Mas Yustinus, seberapa besar potensi kerugian negara apabila kita melihat, ini baru tadi kasusnya adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dan bagaimana dengan potensi kerugian negara apabila digabungkan dengan kota-kota besar lain? Bandung, Medan, Makassar, Denpasar mungkin? Iya, data penindakan di Jen Bia Cukai tahun lalu itu ada 11 ribu penindakan impor ilegal. 60 persennya terkait dengan pelanggaran manifest, dengan nilai total barang hasil penindakan itu sekitar 8,5 triliun. Tahun ini meningkat, belum selesai Desember sudah ada 12 ribu penindakan, dengan kerugian ya mungkin sekitar 10-11 triliun. Artinya ada peningkatan cukup masif, nah ini menurut saya memang perlu penindakan yang lebih kuat lagi, sinergi yang lebih kuat lagi, karena kerugian negara disini jelas, kalau mobil mewah ini 195 persen pajak yang terhutang, BIA masuk, PPN-BM, PPN-PPH. Jadi menurut saya bukannya disitu, tapi kalau kita tarik ke hulu, ini juga ada pelanggaran, dugaan pelanggaran perdana perpajakan. Dari mana asal-usul uang yang dipakai untuk membeli tadi, apakah sudah dipajaknya atau belum. Jadi isunya kalau ditarik ke belakang akan sangat panjang. Ini adalah gambar kalau misalnya kita melihat konferensi pers tadi antara Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Kapolri, dan juga Jasa Agung, yang mereka menemukan bahwa ini hanya di Tanjung Priuk. Bayangkan di Tanjung Priuk dari tahun 2016 sampai 2019, ada penyelundupan mobil mewah sebanyak 19 mobil mewah, dan juga 35 motor, rangka, maupun mesin motor mewah dalam kurun waktu 3 tahunan tersebut. Dengan nilai barang mencapai 21 miliar rupiah dan juga potensi kerugian negara mencapai 48 miliar rupiah. Ini baru di Tanjung Priuk. Nah bagaimana dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain atau tempat-tempat yang lain, tadi Mas Yustinu sudah juga menjelaskan Mas. Tapi yang kemudian ingin saya tanyakan apabila, kalau misalnya ini digunakan untuk pencucian uang, seperti apa modusnya, dan siapa yang biasanya melakukan pencucian uang dengan mobil mewah ini? Ini makanya perlu... Kenapa nggak pakai offshore company misalnya untuk menyimpan dananya begitu atau melakukan misalnya properti? Kenapa harus mobil mewah? Iya, karena mobil itu kan sarana ekspresi kemewahan, kekayaan yang paling kelihatan ya. Jadi, tapi ini ironis. Eksposisi kemewahan tetapi melanggar hukum. Menurut saya itu kan simbol yang paling mudah untuk mendapatkan satu sosial. Nah, makanya penindakan menjadi penting di sini. Bagaimana modusnya? Menurut saya ini dari hulu ke hilir terlibat. Sudah ada semacam agent gitu ya, atau mafia yang menyediakan jasanya. Tadi Pak Pesel mengatakan ada showroom. Kalau ditarik lagi ke hulu, saya kira ini ada yang memfasilitasi. Sehingga barang ini bisa leluasa masuk tanpa petugas biat sukei berdaya untuk melakukan penindakan. Lalu begitu banyak celah dibuat, sampai mungkin bisa mendapatkan surat jalan tanpa STNK atau BPKB yang legal. Pak Pesel, ini masuknya dari mana? Kalau tadi dikatakan bisa dari bandara, bisa dari pelabuhan, bisa dari pelabuhan tikus. Kalau Anda mempelajari rutenya untuk mobil-mobil bodong ini, masuknya dari mana, Pak? Kalau kami melihat ini dari segi pajak kendaraannya, jadi kalau urusan itu, urusan kepabeweannya, bukan dari kita, nah kami ke depan ini, kan sekarang kita menyisir untuk kendaraan yang aktif, atau kendaraan yang tidak aktif, kita sisir. Nah, untuk kendaraan yang bodong ini, merupakan potensi kerugian kita, terutama dari biaya balik nama kendaraan bermotor pertama. Nah, ini kerugiannya luar biasa. Kalau harganya 100 miliar, misalkan mobil atau 4 miliar, kalikan 12,5 persen. Itu sudah berapa? Seperti tadi penyelundupan ada berapa mobil mewah, ada motor mewah, kita kalikan saja. Itu suatu potensi kerugian yang luar biasa di DKI. Ini baru ketahuan yang ini, yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, oleh sebab itu, kami ke depan, tidak hanya menyisir untuk kendaraan yang untuk pajaknya saja, kami ke depan akan bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk bisa mengisir kendaraan yang bodong. Oke. Karena kalau begitu, potensi loss-nya BBN-nya lebih besar justru dari pajak kendaraannya. Dan bodong ini. Dan bodong itu. Saya akan nanti tanyakan kepada Anda, kemudian seberapa agresif BPRD mengejar potensi pajak dari kendaraan bodong dan juga kendaraan yang belum bayar pajak tersebut. Kami akan kembali sesaat lagi. Pak Faisal, kemudian seberapa agresif Anda dan institusi Anda mengejar para pengembelang pajak? Seperti apa metodenya? Kami melakukan door-to-door. Kami kerahkan hampir 500 petugas kita setiap hari untuk door-to-door kendaraan di seluruh DKI Jakarta. Ada dasarnya untuk melakukan door-to-door? Ada dasarnya. Kami punya undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Terus kita punya juga instruksi gubernur nomor 105 tahun 2016 tentang inventarisasi daftar tunggakan pajak. Terus kami juga punya peraturan gubernur nomor 190 tahun 2017 tentang tata cara peningan pajak dengan surat paksa. Oke. Artinya dari mobil-mobil yang Anda temukan, kalau misalnya ternyata belum bayar pajak, apa yang kemudian akan dilakukan? Nah, kami melakukan yang pertama. Untuk mobil-mobil yang menunggak kurang dari 1 sampai 6 bulan, kami berikan surat pemberitahuan. Untuk pajak yang lebih dari 1 tahun, kami pasang stiker. Oke. Nah, apabila mereka sudah kita kasih himboan, kita kasih surat, mereka juga tidak membayar pajaknya, maka proses penindakan hukum akan berjalan, yaitu dengan surat paksa yang dilakukan oleh jurusita pajak. Oke. Nah, apabila jurusita pajak sudah kami turunkan, dilakukan dengan surat paksa, dan mereka tidak membayar, maka mobilnya bisa kita cita sesuai undang-undang. Ini kabarnya KPK juga diajak kerjasama, Pak? Iya. Juga kejari? Jadi, kami bekerjasama dengan KPK RDI bidang Korsubga, dan kami bekerjasama juga dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Nah, salah satunya, mereka juga turun nih, dengan kita mendampingi kita dalam penagihan pajak. Mereka turun mendampingi? Mereka turun mendampingi kita. Iya, BPRD. Oke. Sehingga, seperti apa misalnya efektivitas dari teman-teman KPK, kemudian kejaksaan tinggi, ketika mendampingi BPRD? Apakah ini memberikan efek kejut misalnya kepada orang yang ditagi? Iya, benar. Seperti itu. Jadi, ini merupakan efek kejut, karena mereka nggak nyangka, pada waktu kita lakukan door-to-door, secara masif, ternyata ada penegak hukum yang mendampingi kita. Dan itu tidak hanya KPK dengan kejaksaan tinggi, tapi kita didampingi oleh dirilantas puluh dami terujaya. Jadi, ada personil polisinya, terus ada personil KPK-nya, ada personil kejaksiannya, ada personil dari Pol PP juga, sebagai penegakan perda pertunan di daerah. Komplit artinya? Komplit. Kami pasukan gabungan yang komplik. Oke. Saya akan ke Pak Franz sekarang. Pak Franz ini merupakan segmen terakhir, dikarenakan Anda ada keperluan lain, Pak Franz. Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak? Pada mereka yang membeli mobil mewah, tapi tidak mau bayar pajak, Pak. Bahkan mobilnya bodong. Apresiasi dulu ya, kita berikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, bagi mereka yang berani, bagi mereka yang peduli melaporkan kepada Polda Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. karena ini diawali dari laporan publik, laporan masyarakat kepada kita. Nah, oleh karena itu, kita mengharapkan juga kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, berhati-hatilah membeli kendaraan, yang itu merupakan kendaraan-kendaraan, yang seperti kita bahas pada malam hari ini. Ada persyaratan-persyaratan legal standing yang harus dipenuhi, kalau membeli barang tersebut. Dan bagi mereka yang memiliki kendaraan dan berseliwuran di jalan, sekali lagi kami ingin mengatakan, bahwa Polda Jawa Timur tidak akan berhenti, hanya dengan 14 kendaraan mewah yang sudah kita lakukan penyitaan di Polda Jawa Timur, bukan berhenti sampai di situ. Kita akan terus mengejar tentunya bekerja sama, dengan semua stakeholder yang ada, dalam rangka untuk mencapai apa yang diperintahkan Presiden, apa yang diperintahkan Menteri Keuangan. Semua kita langsanakan, pada prinsipnya kepolisian negara Republik Indonesia, akan melakukan kebijakan pemerintah yang ada. Apa ini termasuk door to door begitu Pak, Frans? Oh tidak, ini pula tadi seperti yang saya uraikan tadi, bahwa ada laporan masyarakat, bahwa Pak di satu titik itu, Pak di satu titik itu, berdasarkan laporan itu, kita melakukan pengecekan di sana, berdasarkan undang-undang kepolisian negara Republik Indonesia. Dan ternyata ketika kita melakukan pengecekan di sana, dan ternyata memang benar ada. Nah sampai dengan hari ini, baru dua orang yang mengambil kendaraannya. Selebihnya belum ada. Nah oleh karena itu, cek fisik masih berlangsung, karena ini spesifikasi kendaraannya, dari luar tentunya spesifikasi juga harus kita miliki dari ATPM tersebut. Sehingga memang memerlukan waktu untuk melakukan pengecekannya. Karena ada kritikan bahwa polisi tidak seharusnya datang ke rumah-rumah door-to-door, tapi menurut Anda ini adalah laporan dari masyarakat, dan polisi berkewajiban untuk menindaklanjutinya. Ya, karena ada laporan dan ada penyampaian kepada kita, tentunya pelaporan dan penyampaian kepada kita, ini harus kita tidak lanjuti. Polisi tidak anti-kritik, silakan berikan masukan. Kepada kami ada hal-hal yang menyangkut tentang pendegakan hukum yang kita lakukan, atau tindakan-tindakan di lapangan. Tentu akan dikoreksi oleh Kapolda Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur untuk memperbaikinya. Tetapi sekali lagi, mobilitas kendaraan, ini tidak harus juga kita harus perhatikan, bahwa tidak menunggu waktu yang lama untuk kita melakukan pengecekan ini, karena sifatnya mobilitas. Mudah sekali bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sehingga diperlukan gerakan yang cepat untuk melakukan ini semua. Baik, Kombes Paul Frans baru mangerak, Kapitumas Polda Jawa Timur. Terima kasih Pak atas waktu Anda malam hari ini di Prime Talk. Kami akan kembali pemeriksa saat lagi, tetaplah bersama kami. Nah, tingginya potensi kerugian negara akibat banyaknya mobil-mobil yang tidak bayar pajak dan juga mobil mewah bodong. Ini Mas Yusin News, kalau misalnya ini hanya di DKI Jakarta dan Jatim saja, DKI Jakarta sampai 37M, Jatim ini baru 14 loh, yang kemudian disita oleh polisi, sampai dengan 10M, potensi penerimaan pajak yang hilang. Di Indonesia, di kota-kota besar, datanya Anda tadi juga mengatakan banyak. Bagaimana sebenarnya caranya untuk menyetop adanya upaya-upaya untuk menghindari pajak dengan mobil bodong atau tidak bayar pajak? Saya masuk dari kasus Wawan ya. Itu bagus, Khairi Wardana. Itu bagus, Khairi Wardana, yang punya mobil mewah sangat banyak dan ternyata tersangkut pidana korupsi. Artinya ada korelasi antara kemimpinan mobil mewah yang diduga ilegal ini, pidana korupsi, lalu disini suka pidana pajak. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, pajak itu simple, hanya mengawinkan identitas dengan aktivitas. Harus tahu siapa melakukan apa. Nah, caranya dengan common identifier, harus ada single identification number yang akan mendeteksi, mengidentifikasi siapa orang yang melakukan aktivitas itu. Kalau ini sudah ada, maka dari hulu kehilir, semua lembaga itu harus menggunakan single ID, yang sama itu NIK. Nah, itu jadi basis administrasi, sehingga sejak awal sudah bisa diantisipasi. Alarming, alert, kalau ada orang menggunakan KTP orang lain, NIK orang lain, profilnya menyimpang, patut diduga, itu bukan terhasil yang sebenarnya. Oke. Ada beneficial owners yang mendapatkan keuntungan di luar. Tapi PR kita masih banyak itu untuk SID, Mas. Ya, ini juga PR berikutnya. Yang kedua, integrasi administrasi. Ini akan lebih mudah kalau sejak awal kepabianan, lalu pemda, samsat, kepolisian, dijen pajak, itu terintegrasi dalam satu administrasi yang sama. Itu tantangan berikutnya, bagaimana kita menciptakan itu. Yang ketiga, sinergi kelembagaan. Sekarang kan terjadi kan law enforcement, bukan law enforcement sekarang gitu kan. Karena tadi tiap penegakan hukum, seringkali terganggu, dirawat coki oleh tangan-tangan kepentingan yang lebih besar mencari rente tadi. Maka perlu sinergi. Pengalaman DKI yang sukses dengan bantuan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, tadi juga Menteri Keuangan dibantu Jaksa Agung, Kapolri, juga saya kira sinergi yang sangat bagus. Maka perlu dilembagakan. Perlu shock terapi, gerakan nasional, anti sindikat, mafia, mobil mewah. Presiden harus membuat task force menurut saya, semua terlibat, lalu benahi dari hulu ke hilir dengan mapping yang baik, profiling yang baik, roadmap yang baik, tuntas, penindakan sampai selesai, supaya ada deterian efek kepada masyarakat. Menurut Anda, Presiden dan juga pemerintah sudah tahu rente-renti di balik penyelundupan dan juga mafia mobil mewah ini? Menurut saya sudah tahu. Informasi awal sudah sangat cukup. Sekarang ini saat yang tepat menurut saya. KPK yang baru, Jaksa Agung baru, Kapolri baru. Jadi, ada momentum yang baik. Kemarin ini DKI memulai dengan yang sangat bagus. Lalu ada kasus Harley Garuda kemarin. Sekarang ada penyelundupan. Menurut saya tinggal dimappingkan. PPATK akan jadi kunci pengait dari kesemuanya ini. Apalagi ini pasti terkait dengan aliran uang yang tidak kecil. Baik. Saya nanti akan juga tanyakan ke Pak Faisal, DKI Jakarta, dikatakan tadi, dari wilayah pemerintahan di Jakarta, mana yang paling banyak kemplang pajak? Apakah Jakarta Pusat, Selatan, Barat Timur? Nanti kita akan tanyakan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dari wilayah DKI Jakarta, mana yang paling banyak kemplang pajak dan mobil mewah bodong, Pak? Yang paling banyak itu Jakarta Pusat. Ada 293 mobil yang belum membayar pajak. 293 mobil mewah. Selain itu, setelah Jakarta Pusat? Selain itu, Jakarta Barat 253, Jakarta Selatan 224, Jakarta Utara 170, dan Jakarta Timur 130. Wah, luar biasa sekali jumlah ya. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman BPRD di seluruh Indonesia yang terkait dengan ketegasan dari BPRD DKI Jakarta dan juga kerjasama strategis dengan KPK dan Kejati? Ini merupakan pola yang strategis, pola yang bagus dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah. Dan kami harapkan kepada BAPENDA seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti role model DKI ini. Karena ke depan, tidak hanya pajaknya yang kita kolek, tetapi administrasi perpajakan yang kita sempurnakan. Seperti yang tadi sampai dengan Pak Justinus Prastowo, itu sangat tepat sekali. Kita memakai single identification number atau NIC single. Dan itu nanti kita konekkan dengan Duk Sapil kita, dengan Regiden Polda Metro Jaya, dan kita konekkan juga nanti dengan NPWP dari Dijen Pajak. Tersatu tersistem itu nanti. Nah, apabila ini sudah berjalan, maka agak sulit nanti orang akan menggunakan KTP palsu atau KTP orang lain. Selama ini KTP palsu ini apakah orang yang punya KTP yang namanya digunakan untuk mengelabuhi kepemilikan itu secara sukarela menjualnya, meminjamkannya, atau ada mafe yang mengoleksi atau mengumpulkan KTP-KTP? Kalau kita lihat dari modusnya, ada kolektornya. Jadi ada kolektor yang dikirim, mungkin itu dari suruh mobil atau dari siapa, yang memang mengkolek untuk meminjam KTP. Yang akhirnya digunakan untuk pemalsuan identitas pemilik mobil mewah. Terakhir Mas Yustinus, apa yang ingin Anda sampaikan untuk orang yang mau beli mobil mewah tapi nggak mau bayar pajak? Ya, kalau begitu berarti orang banyak duit tapi mentalnya tidak mental kaya. Jadi ini sangat berbeda. Menjadi ironi ketika di negeri yang harusnya berkeadilan ini, orang-orang yang berduit itu tidak sadar akan kewajibannya. Padahal dia sudah bisa menikmati kemewahan, menikmati infrastruktur, seharusnya berbagi dan melalui pajak itulah sarana orang-orang kaya untuk berbagi dengan saudara yang kurang beruntung. Oke, terima kasih Mas Yustinus. Pak Faisal, terima kasih. Atas waktunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Frans Barung Mangera, Kabupaten Umas Polda Jatim yang telah bergabung bersama kami. Demikianlah pembahasan kami di Perantok. Pemirsa saya Rory Arsyari undur diri. Sampai jumpa.